Saya akan memaafkanmu jika kamu mau menikahi putri saya Bang Bang berkata, ih kulit aku emang alami kayak gini, kamu gak boleh ngatain aku kayak gitu Ramah, aku harus mengejar semuanya Dia pun berlari, berlari lagi hingga garis finis Alhamdulillah, saya jadi pemenangnya Aduh, jatuh, tolong, tolong aku Cukup lelah karena lelah kami terbayar oleh Kok telah berbohong, dan itu merupakan hal yang buruk Kok sebenarnya tidak boleh sekali-kali berbohong Haha, kelinci, kau mah lagian sih, jangan cepet-cepet makannya, santai aja yang penting pasti Sampai dia mikir, kenapa hidup saya seperti ini Hei kura-kura, kamu tau tidak, di kampung sebelah ada sebuah pesta yang sangat meriah, yang sangat besar Dasar pemuda tidak tahu diri, aku kutuk kamu jadi gorila Expelliarmus Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Saya Ahmad Ardiansyah dan partner saya Afif Zulfa Dari Mipa 3, sebelas Mipa 3 Ingin membawakan sebuah cerpen yang berjudul Monyet si Raja Hutan Pada zaman dahulu Monyet dan hewan-hewan lainnya berkumpul Mereka membicarakan tentang pergantian Raja Hutan Dikarenakan Raja Hutan, yaitu singa, telah mati diburu oleh pemburu Mereka membicarakan siapa Raja Hutan selanjutnya Menurut kalian, siapa Raja Hutan yang pantas untuk kita lantik? Hmm, bagaimana dengan saya aku? Aku kan mirip seperti manusia Memiliki tangan, kaki Lagian, aku bisa mengontrol kalian semua Benar juga sih Aku kan monyet Monyet memang mirip manusia Mungkin kau bagus untuk menjadi Raja selanjutnya Setelah itu, monyet pun dilantik menjadi Raja Hutan Beberapa hari kemudian Si monyet meminta makanan Hei, Gajah Kemana? Makan makananku, cepat bawa kesini Maaf Raja, kan waktu itu sudah aku kasih semua makananku kepada kau Kenapa kau tidak puas-puas juga? Aku sangat lapar Cepat cari, ambilkan makanan dari penjara Penjuru Baik Tuhan Akhirnya, semua hewan-hewan pun merasa tidak enak dengan hadirnya sang Raja Hutan yaitu si monyet Mereka menganggap Raja monyet tidak pantas untuk menjadi Raja Hutan Dikarenakan sifat rakusnya itu Akhirnya, semua para hewan-hewan merencanakan niat buruk Yaitu dengan menjatuhkan siang sang monyet ke dalam jurang yang sangat dalam Tuhan ku Aku menemukan sebuah makanan banyak di sana Mari ikut denganku Baiklah, dimana makanannya? Di sana Akhirnya, monyet pun mengikuti arahan dari sang gajah Aduh, jatuh Tolong Tolong aku Tolong aku Tolong aku Semua hewan tertawa menertawakan sang monyet Karena terjebak oleh perangkapnya Hei, hei monyet Kita semua tidak akan menolong kamu Karena kamu adalah Raja yang jahat Kamu hanya mempentingkan dirimu saja Tidak dengan hewan-hewan lainnya Ya, kesimpulan dari cerpen ini yaitu Hikmahnya adalah Kita sebagai seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada bawahannya Dan kita tidak boleh rakus terhadap makanan Nah, itu dia Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Merdeka Terima kasih Sampai jumpa di selanjutnya Merdeka Terima kasih